Masyarakat Kabupaten Ngada yang terpapar COVID-19, salah satu faktor penyebab adalah banyaknya pelaku perjalanan dari luar Kabupaten Ngada yang memasuki wilayah Kabupaten Ngada dengan tidak mematuhi protokol kesehatan. Dan sebagai tindakan pencegahan pihak Polres Ngada melalui Polsek Imeri, melakukan giat pemantauan dan penegakan disiplin pokes dengan pemeriksaan suhu tubuh dan wajib mengenakan masker. Kecenderungan peningkatan kasus masyarakat yang terpapar COVID-19 di Kabupaten Ngada, salah satu penyebabnya adalah banyak pelaku perjalanan yang memasuki Kabupaten Ngada dengan tidak mematuhi protokol kesehatan. Untuk mencegah dan menekan angka masyarakat yang berpotensi terpapar COVID-19, Polres Ngada melalui Polsek Imeri, melakukan kegiatan pemantauan dan penegakan prokes kesehatan di pelabuhan laut Imeri. Bagi penumpang yang memasuki Kabupaten Ngada, wajib mengenakan masker dan diukur suhu tubuh serta menjaga jarak untuk memastikan bahwa tidak memiliki gejala awal terpapar COVID-19. Dengan berbaris rapi, para penumpang diukur suhu tubuhnya satu persatu oleh petugas pelabuhan dan anggota Polsek Imeri untuk mengetahui kondisi suhu tubuh penumpang apakah dalam keadaan normal atau memiliki suhu tubuh yang tinggi. Jika ditemukan penumpang dengan suhu tubuh di atas 37 derajat Celcius, maka langsung diarahkan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan secepatnya. Kapolsek Imeri, Ibda Elias Balong, menjelaskan bahwa kegiatan pemantauan dan penegakan prokes kesehatan bagi pelaku perjalanan yang memasuki wilayah Kabupaten Ngada, merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menekan dan mencegah ancaman penyebaran COVID-19. Kami dari kepolisian Resort Ngada, Polsek Imeri, dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19, kegiatan hari ini adalah pelaku perjalanan yang dari Kupang atau yang akan berpergian ke Pulau Sumba untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, sehingga penyebaran COVID-19 bisa kita menekan keperkembangannya. Mungkin demikian seperti kegiatan hari ini yang sementara berlangsung, dengan cara kami mengukur suhu tubuh apabila suhu tubuhnya 38 derajat sesul, akan kita lakukan penindakan yang lebih lanjut. Kami juga menghimbau kepada masyarakat yang akan bekerjaan atau yang datang ke Pulau Flores tetap mematuhi protokol kesehatan. Pemerintah Kabupaten Ngada terus bekerja keras dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dengan terus melakukan edukasi dan penegakan prokes terhadap masyarakat guna mencegah penambahan kasus masyarakat yang terpapar COVID-19. Dari Kabupaten Ngada, Leksi Nunu, TVRI NTT.